Intro Hai kids, kembali lagi di Seru Jadi untuk Seru kali ini kita akan membahas tentang doa Nah sebelum kita mulai kita akan membaca ayat Alkitab Yang membahas tentang doa Yaitu 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 Hendaklah kamu selalu bersuka tiba Berdoa lah senantiasa dalam segala keadaan Mengucap syukurlah karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu Nah kids, doa itu sangat penting dalam hidup kita kids Doa adalah kebutuhan kita Nah doa itu juga mudah loh kids Kita bisa berdoa di kapanpun dan dimanapun Waktu saat kita di mobil, waktu lagi belajar Atau mungkin di kamar mandi Kapanpun dan dimanapun kita bisa berdoa Dan Tuhan Yesus pun akan selalu bersama kita Dan akan selalu mendengar doa-doa kita Tuhan Yesus akan selalu beserta kita 24 jam di hari apapun Tuhan Yesus akan terus bersama kita Dan akan terus mendengar doa-doa kita Nah yuk sekarang kita mulai kegiatan hari ini Jadi kegiatan kita hari ini adalah untuk mewarnai gambar ini kids Kira-kira kids in rumah sudah pada tahu belum ini siapa Dia adalah salah satu tokoh alkitab yang bisa terselamatkan hidupnya melalui doa Dan hubungan yang intim bersama Tuhan Yesus Jadi kids in rumah sudah pada penasaran belum nih Kalau gitu yuk kita mulai kegiatan mewarnai-nya Jadi hari ini kita akan membahas tentang Daniel Raja di Babel sekarang adalah seorang yang bernama Darius Ia sangat suka kepada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana Raja Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya Hal ini pun membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Daniel Sehingga inilah yang mereka perbuat Mereka pergi menemui Darius dan berkata Raja Darius hiduplah selamanya Semua pejabat tinggi kerajaan ini Semua penguasa dan raja wilayah Para pejabat dan para gubernur telah merencanakan bersama Untuk menetapkan suatu undang-undang kerajaan Dan membuat larangan bahwa Barang siapa yang menyampaikan permohonan kepada ilah Atau manusia dalam 30 hari ini Kecuali kepadamu ya raja Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa Sekarang ya raja Engkau harus menetapkan larangan Dan menandatangani surat perintah itu Supaya tidak lagi dilubah Sesuai undang-undang orang media dan persia yang tidak bisa berubah Sebenarnya Raja Darius tidak tahu apa sebabnya Orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu Tetapi ia menganggapnya baik Maka ia pun menandatangani surat perintah dan larangan itu Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu Ia pun pulang ke rumahnya dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem Lalu dia bersujud 3 kali sehari Berdoa dan mengucap syukur di hadapan Elohimnya seperti biasanya Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Elohim Mereka senang Sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan dengan sangat baik Orang-orang ini pun berkumpul bersama dan melaporkannya kepada Raja Ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu Ia sangat menyesal Tetapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu Sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dilempar ke dalam gua singa Tetapi Raja berkata kepada Daniel Elohimu yang kepadanya engkau selalu melayani akan melepaskan engkau Pada akhirnya gua itu pun ditutup dengan batu besar dan Raja kembali ke istananya Pada malam itu ia pun berpuasa dan alat-alat musik tidak dibawa ke hadapannya Raja Darius tidak dapat tidur Besok paginya Raja segera berlari ke gua singa dan ia berseru dengan suara yang sedih kepada Daniel Hai Daniel, hamba Elohim yang hidup Elohimu yang kepadanya selalu engkau layani Apakah dia sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel menjawab Ya Raja, hiduplah selamanya Elohimku telah mengirim malaikatnya Lalu menutup mulut singa-singa itu Mereka tidak menyakiti aku karena aku tidak bersalah Juga di hadapanmu ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan Raja sangat bahagia terhadap kejadian itu Kemudian ia memerintahkan mereka supaya Daniel dikeluarkan dari dalam gua itu Dan tidak ada satupun luka di tubuh Daniel Lalu Raja memerintahkan untuk melemparkan orang-orang yang telah menutup Daniel ke dalam gua singa beserta anak-anak dan istri-istri mereka Kemudian Raja Darius menulis surat kepada semua orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi Damai sejahtera berlimpah bagimu Aku membuat sebuah surat keputusan bahwa di seluruh daerah kerajaanku Orang harus gentar dan takut kepada Elohimnya Daniel Sebab dialah Elohim yang hidup dan tetap untuk selama-lamanya Dan kerajaannya kekal serta kekuasaannya tidak berkesudahan Dia melepaskan dan menyelamatkan Dan dia membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat di langit dan di bumi Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa Jadi kids Dari kisah Daniel ini kita bisa lihat seberapa besarnya kuasa dari doakan Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita sering berdoa dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Maka dari itu kita harus selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap aspek dalam hidup kita ya kids Setiap mau pergi kemana atau melakukan apa Jangan lupa untuk selalu berdoa dan minta perlindungan Tuhan kemanapun kalian pergi Jadi kids di rumah harus rajin berdoa ya Nah seru kita hari ini sampai disini kids Semoga dari kisah Daniel ini kalian semua bisa terinspirasi untuk lebih rajin berdoa See you again and Jesus bless you kids